Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi melepas petugas haji tahun 2023. Pelepasan ini dilakukan langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Al-Haris berharap ibadah haji tahun ini berjalan aman dan lancar. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi melepas petugas haji Provinsi Jambi tahun 2023 bertempat di Asrama Haji selasa pagi 30 Mei 2023. Dalam kesempatan ini Al-Haris melepas sebanyak 40 petugas yang kemudian dibagi menjadi 8 kloter, di mana setiap kloter memiliki 5 orang petugas. Dalam sambutannya Al-Haris menyampaikan bahwa calon jama'ah haji asal Provinsi Jambi tahun ini ada sebanyak 2.955 orang, di mana jumlah ini mengalami peningkatan dari periode sebelumnya. Menurutnya tugas para petugas haji tahun ini akan lebih berat, mengingat dari keseluruhan jumlah calon jama'ah haji, 40% diantaranya merupakan jama'ah lansia yang berusia lanjut. Oleh karena itu, Al-Haris berpesan kepada para petugas untuk bekerja keras dan harus menjaga kondisi kesehatan, dapat mendampingi para jama'ah dengan baik dan lancar. Dengan dilepasnya para petugas haji, Al-Haris berharap ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar dan aman, sehingga warga Jambi yang berangkat ke Tanah Suci dapat kembali ke Tanah Air dengan aman. Tugas ini kan ada petugas tim kesehatan, ada penampingi ibadah jama'ah haji, 30.000 umum, ya. Tidak ada petugas tim kesehatan, ada petugas tim kesehatan, ada petugas tim kesehatan, ada petugas tim kesehatan, Nah, kita berharap dengan jumlah jama'ah haji jama'ah cukup besar tahun ini, 3.000 umum lebih orang yang berangkat. Nah, tentu ini beda dengan jasanya. Ditambah lagi, tahun ini jenis perangkat tidak lagi membatasi umur. Kalau 2022 lalu usia dipatasi, nah, alhamdulillah, tahun ini tidak ada usianya yang sehat, bisa berangkat, tetap berangkat. Nah, tentu kan ketika banyak petugas ini banyak bertemu dengan orang tua kita yang akan dilayani. Mungkin juga sakit, fisiknya mungkin tidak kuat, bukan, ini semua menjadi PL daripada para kelas haji kita ini. Yang kedua, tentu dengan jumlahnya banyak ini, nah, semakin kita menguasi mereka, sampai ada yang hilang saat abadah berlangsung. Rian Can Can, Jek TV, melaporkan.